Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya Nah ini saya punya daging sapi yang udah saya cuci bersih sebanyak 250 gram atau setara 2,5 on kemudian sebagai pelengkapnya ini ada tulangnya sebanyak 500 gram atau setara 5 on ini masih ada dagingnya juga ya teman-teman udah saya cuci bersih kemudian untuk bumbunya disini udah saya siapkan ada enam siung bawang putih 12 siung bawang merah satu ruas jari jahe satu ruas jari punyit sejempol kaki lengkuas tiga lembar daun salam 8 lembar daun jeruk kemudian ada dua batang serai satu batang daun bawang dua tangkai daun seledri dan sebagai bumbu cemplungannya ini ada sekitar empat sentian kayu manis bunga lawangnya ada dua buah kapulaganya ada enam buah cengkehnya ada enam buah kemudian ada seperempat biji pala ya nah ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman kalau mau diulek juga silakan sesuai selera ya kemudian ini saya tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya nah ini udah selesai udah halus lebih kurang bumbunya seperti ini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini daun bawangnya kita iris-iris terlebih dahulu kemudian daun seledri nya saya iris-iris juga serainya jangan lupa digeprek kemudian lengkuasnya juga kita geprek ya selanjutnya ini daging sama tulangnya saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman ini saya tambahkan air sebanyak dua liter terlebih dahulu nanti akan saya tambahkan sekitar 500 ml lagi ya nah sekarang kita rebus sampai mendidih sementara itu bumbu yang udah deh halus tadi kita tumis sampai harum kemudian kita masukkan semua bumbu-bumbu cemplungannya kita tumis kembali sampai bumbunya ini benar-benar harum dan berubah warna ya sementara itu teman-teman saya tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk setengah sendok teh ya sekarang kita tumis kembali sampai harum nah ini bumbunya udah harum dan udah berubah warna sekarang kita matikan kompornya kemudian ini daging sama tulang tadi yang udah direbus sudah mendidih ada bui-buinya ini kita saring aja kalau mau dibilas diganti airnya sesuai selera ya karena daging sama tulangnya ini udah saya cuci bersih jadi saya saring aja ya sekarang kita masukkan bumbu yang udah ditumis tadi semuanya nah ini udah mendidih sekarang saya tambahkan garam 3 sendok teh kemudian 2 sendok teh kaldu jamur ya sekarang kita masak sampai daging sama tulangnya ini empuk nanti akan saya tambahkan lagi airnya sekitar 500 ml ya sementara itu teman-teman ini saya udah siapkan juga kentang sebanyak 500 gram udah saya cuci bersih dan saya potong-potong sekarang saya goreng ini gunakan api yang kecil aja supaya mateng ya nah ini kentangnya udah mateng udah empuk sekarang kita angkat dan tiriskan kemudian di minyak yang sama saya punya kerupuk merah ini kita goreng sampai kerupuknya mengembang nah ini udah cukup sekarang saya angkat dan tiriskan kemudian ini saya punya cabai giling yang saya beli di pasar ya teman-teman ini cabai keriting sebanyak 3000 saya beli di pasar ini kita akan tumis atau kita masak nah untuk cabainya ini disesuaikan aja sama selera kalau teman-teman suka pedas bisa dimix sama cabai giling rawit merah ya nah ini kita tumis sampai mateng atau nggak bau langu lagi ya ini gunakan api yang kecil aja nah ini cabainya udah mateng lebih kurang seperti ini sekarang kita angkat ya selanjutnya teman-teman kentangnya ini akan saya haluskan saya tumbuk-tumbuk aja pakai ulekan nah ini udah halus selanjutnya saya tambahkan daun seledri sama daun bawang secukupnya kemudian saya tambahkan lada bubuk atau merica bubuk seperempat sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh seperempat sendok teh garam dan bawang merah bawang putih yang udah saya haluskan ya bawang putihnya satu siung bawang merahnya dua siung ya nah ini kita campurkan kita aduk-aduk nah ini tangan saya udah saya cuci bersih ya teman-teman ini akan saya ulenin supaya bumbunya itu lebih tercampur rata kalau udah tercampur rata sekarang kita bentuk ya untuk bentuknya ini disesuaikan aja sama selera mau lonjong panjang atau bulat pipi silahkan sesuai selera ya nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan selanjutnya saya siapkan satu butir telur ini kita kocok lepas saja tanpa dikasih bumbu apapun nanti perkedelnya sebelum digoreng kita celupin terlebih dahulu ke telur kocoknya ya nah ini udah cukup sekarang kita angkat dagingnya kemudian dagingnya nih saya iris tipis-tipis ini bebas ya mau setipis apapun silahkan sesuai selera teman-teman nah ini udah selesai selanjutnya kita goreng ya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita goreng ini saya goreng sebentar aja ini bebas ya kalau mau digaringkan silahkan sesuai selera teman-teman ini udah cukup sekarang saya angkat dan tiriskan ya selanjutnya teman-teman ini perkedelnya kita goreng jangan lupa dicelupin terlebih dahulu sama telur kocoknya ini kita goreng sampai warna bawahnya itu kecoklatan baru dibalik ya nah ini udah matang sekarang kita angkat dan tiriskan ya selanjutnya ini saya udah siapkan juga bihun yang udah saya seduh sama air panas kemudian kita masukkan daging yang udah kita goreng tadi secukupnya aja kemudian kuahnya jangan lupa dipanasin terlebih dahulu selanjutnya kita siram sama kuahnya secukupnya ya nah ini kita taburin sama bawang daun bawang sama daun seledri secukupnya kemudian jangan lupa kasih perkedelnya remahan kerupuk merahnya dan bawang goreng secukupnya ya oke teman-teman ini dia soto padangnya udah selesai selamat mencoba kalau teman-teman suka pedas bisa tambahkan dengan sambal merahnya ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum bye bye